oke ini jambunya ya teman-teman ya 10 buji kecil-kecil nih ada yang kecil sekali ada yang sedang ada yang agak besar ada yang kecil ya ini karena kebanyakan saya akan potong saya akan buka ya hasilnya seperti apa jambu-jambu ini ya yang 10 biji tadi ya oleh sembarang ya ini udah tua soalnya ya oke kita buka ini yang mana yang ini boleh yang kecil aja ya ini pembuktian aja ya teman-teman ya sayang ini puasa kalau gak puasa tak makan ini ya teman-teman ya maaf ya ini sekedar bukti ya teman-teman ya ada uletnya apa enggak buktikan ya oke kita buka sini teman-teman oke oke bismillahirrahmanirrahim oh ya teman-teman ya ini hasilnya ya teman-teman ya ini sangat bagus ya teman-teman ya ini sangat bagus sekali ini sudah tua ya teman-teman ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan tunjukkan hasil sambung sisip jambu di tabu lampot ya teman-teman oke sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang selalu hadir channel saya dan bagi yang baru berkunjung mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe ya teman-teman sekalian ayo kita akan lihat seperti apa hasil sambung sisip tabu lampot jambu air oke kita akan lihat hasilnya sama-sama ya sambung sisip jambu dalam pot ya tabu lampot jambu ini dia hasilnya nah ini dia ya hasilnya ya teman-teman ya ini sambung sisip ya jambu madu deli hijau ya ini isinya ada 10 biji ya teman-teman ya ini ya ini 10 biji ini terlalu banyak ya teman-teman ya ini biasanya saya cuma pakai 4 atau 3 ya teman-teman ya karena hasil dari sambung sisip rantingnya masih kecil ya teman-teman ya kecil nah nanti hasilnya nah seperti ini ya teman-teman ya ini 10 biji ya teman-teman ya jambu madu deli hijau ya ini sudah mulai tua ini sudah mulai hitam nah ini hasilnya kecil-kecil ya teman-teman ya ini untuk pembuktian ya teman-teman ya saya buktikan ya kalau isinya banyak di atas 5 akan kecil-kecil ya ini sangat bersih kok teman-teman ya resikonya itu satu patah ini karena kecil terus resiko keduanya kecil-kecil buahnya ya kecil-kecil buahnya dan ini sebentar lagi rontok ya bisa rontok nanti ini oke kita mendekat ya seperti apa ya jambunya ya teman-teman ya ini nah ini ya teman-teman ya ini tangkainya kecil sekali ke atas nah ini teman-teman ya ini ya ini madu deli hijau ya teman-teman ya hasilnya kurang besar ya ini 10 biji ya teman-teman ya 10 biji jambu madu deli hijau ini kecil sekali ya teman-teman ya kecil sekali ini ya ini sudah hitam ini ya sudah hitam teman-teman ya bulu hidungnya ini sudah tua ya hasilnya akan seperti ini kecil-kecil ini rantingnya sangat kecil ini ya teman-teman ya hasil sambung sisip ya nah ini teman-teman hasil dulu sambung sorry ini hasil sambung pucuk dulu ya teman-teman ya nah ini buahnya ini ada 10 ya teman-teman ya ini sangat kecil ini tidak kalau saya tidak pakai ya ini terlalu banyak ya ini untuk pembuktian ya sama buat teman-teman semua ya kalau kebanyakan akan seperti ini hasilnya ini masih bersyukur masih beruntung ya tidak patah ya tidak rontok tidak patah ya biasanya ini patah dan rontok biasanya ini ya nah seperti ini ini ya seperti ini nah jadi yang benar seperti ini ya teman-teman ya ini lagi sambung sisip ini ada sudah saya ada buangnya sudah saya bungkus ini ada 7 ya nah ini mau saya buang teman-teman ya sudah segede gini biarkan dulu dibungkus dulu 7 berapa bungkus setelah seperti ini gedenya teman-teman ya kita buangin teman-teman ya ini seperti ini teman-teman ya ini buang ya ini buang buang lagi ya oke ini buang lagi ya tinggal 4 ya ini teman-teman ya nanti akan jadi besar-besar ya seperti ini yang benar teman-teman ya kalau saya ini sekedar pembuktian buat teman-teman ya kalau kebanyakan akan seperti ini ini kecil-kecil sekali teman-teman ya ini 1 kilo paling jumlahnya ya tidak ada bahkan bahkan tidak ada 1 kilo ya ini sudah tua ya teman-teman ya ini sudah hitam ini warna bagus teman-teman ya ini sekedar pembuktian buat teman-teman semua ya kalau terlalu banyak akan seperti ini ya tidak bagus yang bagus seperti ini teman-teman ya 4 nah ini sebelahnya ada lagi teman-teman ya ini ya ini sebelahnya ada lagi ini ya ini ada 1, 2, 3, 4, 10 ya nah ini saya mau buang 6 ya teman-teman ya oke saya mau buang ini nah ini saya mau buang kurangin ya ini kurangin dulu 1 ini kurangin lagi 2 nggak usah sayang teman-teman ya biar besar-besar ya kurangin lagi yang kurang bagus ya pilih ya ini kurangin lagi 3 3 sudah ini lagi 1 ini kurangin lagi 4 4 kurangin lagi ini 1 lagi kurangin 5 1 lagi ya 1 lagi yang kurang bagus yang ini teman-teman bentuknya agak peyang ya nah ini dia ini kurangin ya oke buang ya jadi tinggal 4 ya ini tinggal 4 ini paling bagus seperti ini ya 4 nanti dia tahan ya tahan dan besar-besar nanti ini oke nah ini 4 ya 4 juga ya kalau saya semua 4 ya maksimal ya 4 4 4 gitu teman-teman ya oke ini lagi ya teman-teman ya ini tadi 4 biji 4 ya teman-teman ini lagi diatasnya lagi ini sudah saya bikin ini saya bikin 3 oke teman-teman sebelahnya lagi saya bikin 4 nah ini sudah waktunya dibungkus seperti ini teman-teman ya langsung dibungkus ini ya jangan dibiarkan ini dibungkus pakai plastik ini belum ya lagi berkembang ini belum mekar kembangnya ya belum boleh dibungkus ini teman-teman ya oke kebawah lagi teman-teman ya kebawah lagi ini ada lagi teman-teman ya 3 ini ya isinya oke kita buka ya kita cek ya betul enggak ya ini isinya 3 nah ini teman-teman ya 3 ya 3 4 3 ini lagi 4 ini belum ya teman-teman ya masih kecil ini tadi ya 4 diatasnya lagi 4 ini 3 ya teman-teman ya ini 3 ini ada 3 ini nah ya 1 2 3 ya kalau saya seperti itu ya 3 4 maksimal 4 ya ini pokoknya di pot ini ya dalam pot teman-teman ya buahnya cukup banyak ini ini tadi yang 10 ya teman-teman ya 10 biji tadi ini nah ini sudah sudah bagus teman-teman ya 10 biji nah ini rantingnya ini teman-teman ya ini hasil dari sambung pucuk dulu ini ya teman-teman ya ini ya ini hasilnya sambung pucuk dulu ini kemarin ya sudah berbuah ini ada 3 kemarin sudah dimakan ya sudah dipetik sebelum puasa kemarin ya ini 3 disini dulu ya ini adik-adiknya ya ini 1 pot ada 4 jenis dulu yang saya upload di video ya oke teman-teman ya saya akan buktikan ya ini ada ulatnya apa enggak ya 10 biji ini oke kita lihat sama-sama ya teman-teman oke ini jambunya ya teman-teman ya 10 biji kecil-kecil nih ada yang kecil sekali ada yang sedang ada yang agak besar ada yang kecil ya ini karena kebanyakan saya akan potong saya akan buka ya hasilnya seperti apa jambu-jambu ini ya yang 10 biji tadi ya oleh sembarang ya ini udah tua soalnya ya oke kita buka ini yang mana yang ini boleh yang kecil aja ya ini pembuktian aja ya teman-teman ya sayang ini puasa kalau enggak puasa tak makan ini ya teman-teman ya maaf ya ini sekedar bukti ya teman-teman ya ada ulatnya apa enggak buktikan ya oke kita buka sini teman-teman oke oke Bismillahirrahmanirrahim oh ya teman-teman ya ini hasilnya ya teman-teman ya ini sangat bagus ya teman-teman ya sangat bagus sekali ini sudah tua ya teman-teman ya nah ini mau enggak mau ya nanti soalnya mau dipetik ya nanti buat buka ya mudah-mudahan ya ini nanti enggak pada rontok ya oke seperti ini ya tidak ada ulatnya teman-teman ya karena kita bungkus dari kecil hasilnya akan seperti ini ini terlalu kecil kecil ya teman-teman ya kecil kurang bagus ya masih bersyukur enggak rontok biasanya rontok atau patah ya atau patah disini ini tidak patah tidak rontok tapi ya resikonya banyak ya teman-teman ya dan buahnya enggak bagus kecil-kecil oke ya teman-teman ya saya nanti tunjukkan ya hasilnya yang bagus yang gede ya seperti apa ya buahnya harusnya oke sempurna ya ini bagus ya ini tiga ini empat ya enggak usah banyak-banyak ya yang penting jadi dan besar-besar oke sampai disini dulu ya teman-teman kurang lebihnya saya mohon maaf buat senior saya salam santun salam hormat ini hanya sekedar share ya sekedar berbagi ya pengalaman dengan teman-teman semua ya oke akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati